Terbukti The Land of Dark, Aral Keolsi, raja dari segala raja akan menantang Geek Fam untuk di match yang pertama kali ini langsung saja. Kita saksikan sekarang juga. Oke, oke, oke. Rotasi seperti biasa, tapi di sini Salman dengan seorang palirnya akan memberikan sebuah roamer yang dimana kita bisa bilang Skylar akan menggunakan sebuah Lunox sebagai sisi samping, Talia. Iya, tentu saja Lunox ini di sisi samping yang akan berhadapan dengan seorang Ruby. Dimana nanti Ruby pasti bakal dicicil-cicil banget dengan adanya Chaos Assault, bakal di-burst coba oleh seorang Lunox. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa karena VN di sini udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh Salman dan Albert nampaknya mencoba untuk mengamankan satu buah Little Wanderer. Dikomit, tapi ternyata masih bisa untuk diamankan oleh Hans Roger. Emang kita tahu dia jungle-nya ini cepat banget apalagi di bawah menit kelima, Ranger Mas? Yes, benar banget. Melihat rotasi di arah bottom lane pun seorang Pak Witter dari R7 masih cepat untuk bertahan dari seorang adab dari tim Geek Fam. Kali ini di arah bottom lane lebih mengunggulkan dari segi laning face-nya. Cuma pergerakan di arah tengah ini tidak bisa dikaling-kalingin karena seorang Frieza dan juga Salman bisa saja menumbangkan seorang Clay dengan cukup cepat. Melihat potensi yang cukup besar bakal cepat dapetin satu buah gold buff dan bakal diamani seolah R7 dengan cukup mudah tanpa ada sedikit mistake, Talia. Yap, masih bisa untuk diamankan. Sementara itu dari Salman-nya juga masih memantau aja VYN-nya langsung dicicil perlahan-lahan dikasih info bahwa di sana ada keberadaan seorang Salman tapi sudah ada guiding winds. Ayah busanya belum mau terlalu melakukan komit dia mencoba untuk mencicil-cicil aja dengan adanya satu buah shuriken. Sementara kita bakal melihat sementara lagi juga akan hadir Turtles Objektif yang pertama kali bisa diperebutkan oleh Geek Fam dan juga orang-orang kisah sih. Tapi lihat bagaimana Salman sudah boleh dicicil cukup sekarat tapi belum ada shadow kill dari seorang Albert masih ditahan aja. Belum ada first blood sejauh ini. Albert masih bermain sangat hati-hati Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat jarak toplan sana Dila mencoba untuk mengganggu pergerakan dari sekarang. Sekali ada flicker yang cepat. Sekali ada operasi mengamankan dirinya. Harus berdiri ke arah belakang hampir saja Skylar ditumbangin oleh seorang Dilan. Di early game memang agak sedikit cukup sulit tapi lihat pemain dari tim Geek Fam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Turtle. Salman seri Tortera dibuka untuk memukul muda dapatkan pedalistik mengkapar pemain dari Geek Fam. Di arah belakang sangat knock on strike. Focus dan Albert berasal dengan retribusi yang mencuri takeover Turtle. Retri Indomerit dari seorang hands. Kali ini membuat Geek Fam kehilangan 2 poin dan kehilangan 1 buah Turtle. Yes, kehilangan 1 buah Turtle. Dan kali ini dari RRK Hosi. Mereka mencoba untuk mendapatkan lagi Gold Shield di arah bottom lane ini. RRK Hosi gak heran. Mereka ngeliding banget dari secara networknya. Padahal kita masih di bawah menit kelima. Karena mereka udah dapat Turtle. Mereka udah mengamankan semua Gold Shield yang ada di bottom lane. Pengen dirontokin semuanya. Tapi beralih ke arah mid lane. Kita melihat bagaimana sudah ada Super Minion juga yang belum di clear oleh RRK Ranger Mas. Yes, belum Super Minion. Yang masih Minion kecil saja. Juta pilih dari arah top lane sana. Bagaimana coba AIM? FEDA dikeluarkan. Outdoor blanch menuju ke arah belakang. Fit langsung di kelingir. Salman menjadi pilihan. Dan lihat top loop. Bully-bully terbaik dari ceruk Indonesia. Tidak bisa menemukan siapapun. Klaim coba-tepang cover. Tapi ternyata feda estrik. Dan bahkan Salman harus mundur. Rotasi menuju ke arah mid lane. Membuat tim Geek Fam kali ini. Setidaknya kehilangan sedikit momentum di arah bottom lane. Lihat Adam ditumpai dua kali. Dan turret sangat-sangat cepat diamankan dengan tim Harar Kiosi. Harar Kiosi dengan sigap mereka bermain objektif game. Dipaksa menuju ke arah belakang. Klaim menjadi pilihan. Tapi ternyata disana gak dikommit dengan flameshade yang sudah dikeluarkan. Satu kali Garukan memang bisa menumbangkan. Toko-kosan menuju ke arah belakang. Parja burungnya udah pinjol. Dan pakaian kali ini Salman. Menjali bulan-bulannya kedua. Liker digunakan mau gak mau. Untuk menjalankan jiwa dan rakan. Dari seorang Salman di arah tengah Talia. Salman nya masih bisa selamat. Dengan HP yang cukup sekarat. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari Ararki. Mencoba untuk berotasi ke arah top lane. Memantau pergerakan dari turtle yang sebentar lagi akan respawn. Akan hadir di tengah-tengah line of down. Dan bisa banget untuk diamankan oleh Ararki Hosi. Karena mengingat. Menit keempat aja. Leading network dari Ararki Hosi sudah sejauh 3.000. Geek Fam. Mereka harus sudah memikirkan nih. Bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalannya. Apalagi Hans dengan Roger. Dia butuh banget item dependables untuk memulai teamfight ya. Tapi Albert ini dia sudah mulai di start dari segi turtle-nya. Sedangkan dari VYN dan juga R7 mencoba untuk men-zoning kembali pemain dari Geek Fam. Sehingga Geek Fam tidak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle yang kedua. Ranger Mas. Oke sebetul bukan sebarang betul. Tentunya kali ini dengan leading 2.000 goal. Lihat Frieza terkena DBS cukup sakit. Tujuk arah belakang Hans. Bakal bisa mentuk melakukan satu buah decoy. Tapi ternyata di tengah sana R7. Pendidai rotasi pulang. Dan bahkan R7 mendukungkan seorang Frieza. Satu buah turun bakal coba diamankan dengan cukup cepat. Ada Adam Badukun bawah mantra. R7 mengarah ke arah seorang Hans. Dilan mencapai atau menguver. Nocalf strike belum dikeluarkan. Flicker dan mau gak mau Dilan bakal pulang secara bersama dengan seorang Hans. Kali ini R7 benar-benar menggila. Flaking yang dilakukan langsung melengkuk bagai ketendangan pisang dari seorang Ronaldo. Langsung menuju ke arah belakang dan Frieza bakal tumpang. Oppo Wawa. What happened Aya Naon? Ya dari Geek Fam mereka belum punya damage sama sekali. Kita tahu bahwa Valir memang punya kemampuan untuk berlaku. Sebagai stopper mendorong mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi mereka masih kurang damage. Turtle yang pertama menjadi bukti akan hal tersebut juga. Sedangkan RRQ Hoshi mereka punya powernya. Mereka sudah punya Matilda semenjak awal. Mereka punya R7 yang aktif banget. Dan R7 mendapatkan target pertama dengan cukup cepat di bottom lane. Dia sudah melakukan rotasi ke top lane. Raja Demas. Ya sekarang ada team fight ke bottom lane. Sekali ini coba bertahan. Likan posisi tidak terlalu kuat. Tapi item yang kita lihat. Langsung ada seorang Parsha. Frieza. 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 Tiga kali tertumbangkan seorang mid laner. Super damage. Sekali ini tidak cukup baik. Bukan hal yang benar-benar harus dimiliki seorang Frieza. Kenapa? Karena mereka harus memiliki damage di late game. Di early. Harus ada support. Dan bahkan nolkot saya dikeluarkan. Menuju ke seorang khas damage yang dikeluarkan. Terus sakit R7. Menjelaskan menambahkan satu bar retribution. Selamat dari gempuran seorang R7. Meanwhile, darah bottom lane. The D-Line. Kalau coba dikoce yang begitu saja. Partler Ararki sudah mulai masuk. Dan bahkan sudah ada clear bid. Ini dilakukan satu poin tambahan. Untuk Ararki. Kali ini, Talia. Satu poin lagi tambahan. Ditambah dengan adanya objektif turret yang berhasil untuk diamankan. Dirontokin semuanya oleh Ararki Hoshi. Dan kali ini, bergerak untuk ke objektif turtle yang ketiga kali. Dan tentu saja, tahan pada terjadi kontes dengan nyaman, makmur, sejahtera. Bisa untuk diamankan oleh Albers. Sementara itu R7 mencobong untuk mempertahankan di area top lane-nya. Dari kumpuran dua pemain GFM itu Hans dan juga Adam. Dan juga langsung datang aja nih balap bantuan. Mulai mengincar ke arah seorang Adam. Tapi masih terlalu sustain mobility. Dengan adanya Stardust Dance yang cukup cepat dari Adam. Membuat dirinya masih bisa selamat di area top lane. Tapi, memasukkan menit ke-7 dengan perbedaan 8-1 Ranger. Mas ini, GFM benar-benar gak dikasih nafas oleh Ararki. Ini jangankan dikasih nafas. Early game-nya aja yang harus dimegang oleh seorang Valir. Kali ini tidak berasa diamankan. Dan R7, lihat no gun strike shape-nya. Membuat Dylan kali ini sedikit tertakutkan. Dan bahkan speed up. Tahu dikeluarkan segala darah kening. Menujukan seorang Adam. Adam sedikit terkaget. Dan bahkan Frieza langsung memberikan kepakan saya perlindungan. Tapi ternyata itu hanya sebuah gertakan untuk seorang Skylar. Memukul mundur. Dan bahkan Skylar sebelum dibuka. Dia udah sadar diri. Dia memaksakan dan dia bakal bisa tumbang. Tapi di sini, Frieza udah gak punya feather strike. Sobelum telah dikeluarkan. Salman harus mundur. Dan lihat Frieza masih belum punya satu buah feather strike. Untuk melindungi high ground defensif mereka, Talia. Yes, belum punya. Tapi sudah terlihat adanya Amo Vanded. Talia busanya sudah hilang. Kali ini dari hierarchy host team mereka sudah kehilang junglenya. Mereka harus mundur lagi. Harus lebih berhati-hati lagi. Setup ulang dari kedua belah tim sambil Geek Fam. Sejauh ini dengan menumbangkan seorang Albert. Dia masih bisa untuk nge-buying time. Gak dirontokin semuanya. Dari segi inhibitor turretnya. Dan sebentar lagi 20 detik kurang lebih kita akan melihat Lord yang pertama. Akankah Geek Fam bisa untuk mengamankan Lord. Sehingga bisa langsung mempertahankan high ground defensif mereka lagi. Mengulur waktu mereka lagi. Atau dari hierarchy host yang sudah memantapkan nyawanya. Tapi itu dia sudah ada satu buah siri kelinggal ke depan. Dilannya cukup sekarang. Bakal diincang. Berdasarkan sudah di papa. Tapi ternyata rubinya harus tumbang. Adam kali langsung di-spreador dengan adanya yang baru passion. Dan langsung dihilangkan. Begitu melalui dengan adanya Hans. Menyisakan suara Parsha sendirian. Gak akan bisa untuk melakukan teamfight lanjutan. Samparsha harus mundur. Freeze lebih memilih untuk menjaga high ground defensifnya. Dan Lordnya bakal free banget Rager Mas. Lihat disini gameplay dari R7. Dengan Pak Kuitonya mengacak-acak backline. Frontline. Siapapun yang ada di depannya bakal ditinju. Tinju. Dibalas tinju. Dan bakal Lord diamankan oleh para pemain dari tim Arkeosi. Dan teritorialnya bahkan bersih dari parameternya. Gak ada terdeteksi sama sekali tim Geek Fam. Om Wawa. Ini Pak Kuito dilepas bersama dengan Matilda menjadi sebuah bencana untuk Geek Fam. Om Wawa. Iya. Early pressure yang begitu besar dari RR Kihosi. Gak memberikan kesempatan sama sekali. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A Series. Dimana tadi. Cycling Eagle langsung mengingat Salman. Dan ke Salman. Tidak ada di tempat. Scending Toron otomatis gak ada. Gak ada lagi yang bisa menghentikan paket untuk mengasuh. Dengan Novoz Rekan yang mengangkat dua hero sekaligus. Dan RR Kihosi. Berulang kali mereka melakukan hal-hal tersebut. Kerjasama. Kombinasi yang bagus. Dari RR Q Hosi sekarang. RR Kihosi. Oke. Tapi lihat dari top lane sana. Lord belum coba untuk datang. Tapi mereka udah stand by no possession. Clay udah mulai baca buku. Akan keadaan roket di depan sana. Dan betul sekali. Rocket bakal coba disiapkan. Tapi ternyata spray down dari machine gunnya. Dalam jadi pilihan utama. Pada R7 dikeluarkan. Bicukar depan. Pin yang terkena damage. Dan disini Lordnya harus tumbang. Point shot untuk membuat para pemain dari Geek Fam. Tapi lihat R7 masuk ke arah belakang. Menurut disini. Membuat ada masuk. Ternyata perangkap. Killing spirit telah didampaskan. Membuat dua orang hilang. Dan ini pencara. Tugang Soemai kembali ke Jemburgaud. Oh my god. Kali ini telah didapatkan oleh Timaran RQ OC. Dengan dua permainan yang luar biasa. Tugang Soemai kembali lagi adil ke Jemburgaud. Tentu kali ini Thalia. Yes. Kudok hilangkan dua pemainnya dari Salman dan juga Adam. Otomatis ini bakal mencoba untuk dirontokin semuanya. Ini ditertarut dua dari Geek Fam. Sudah hilang. Dan aku gak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah. Jangan lupa buat vote moment game favorit kamu di Snake Video. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skin special. And back to the game. Kita bakal melihat sebentar lagi RRQ Hoshi. Yang udah mulai mantau aja pergerakan Tiga Line. Dari Geek Fam. Sedangkan sudah respon semua kali ini. Pemainnya real-time win probability by Samsung Galaxy E-series. Bahkan 64% di tangan RRQ. Tentu saja dengan perbedaan network yang 10 ribu Ranger Mas. Yes. Perbedaan yang jauh banget. Bisa kita bilang 10 ribu itu bukan hal yang baik. Bahkan di rengkat aja perbedaan 10 ribu agak sulit untuk kami. Dan apakah kalian di Geek Fam masih bisa menahan dari Lord yang kesekian kalinya. Karena Geek Fam masih memiliki kesempatan yaitu adanya seorang Frieza dengan Fader Astracknya. Tapi ingat Frieza gak boleh terlalu depan. Si King Eagle bakal bisa menembangin seorang Frieza. Oh penguawa apa yang harus dilakukan Geek Fam untuk bisa mengatasi Lord yang selanjutnya. Ini sangat sulit banget sih untuk Geek Fam. Mereka mau gak mau berharap banget agar RRQ Hoshi berbuat kesalahan. Semisal dari finnya melakukan circling eagle tanpa ada backup-an dari teman-teman yang lain. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi Geek Fam mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terjebak sekali. Dan kita melihat bahwa dari Geek Fam kalau mereka ada spread mereka akan mencoba untuk melakukan split push. Tapi split pushnya juga bakal sulit. Karena tidak ada hero yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut RRQ Hoshi. Jadi ini peluang untuk ngembalikin keadaan bagi Geek Fam. Sangatlah tipis sekali kali ini. Oke sangatlah tipis tapi bukan berarti tidak ada di depan sana. Ada bakal coba dipasang begitu saja R7. R7 mau gak mau menggunakan flickernya. Shadow kill karena belakang belum dikeluarkan tapi Albert saja memancing keributan. Van R7 keluarga mencoba dikeluarkan begitu saja. Dilamakan menjadi buang-buang warga. Dengan satu buah guiding win menyelamatkan seorang clay tapi di depan sana. Dari seorang Albert ternyata hanya untuk memancing keributan dengan kuat shadownya. Meanwhile, the bottom line. Geek Fam bakal coba dipecahkan ini Bitterrand. Dan tidak ada lagi perlawanan dari Geek Fam. Mencoba mengeluarkan flamenshootnya. Membiarkan saja para pemain dari tim RRQ ulang dan tidak dikejar. Karena ini kalau dikejar akan menjadi sebuah malah peta. Dan bahkan super trap dari seorang RRQ Italia. Masih bisa untuk ditahan saja satu inhibitor tarat di area bottom line oleh Geek Fam. Tapi akankah kita bakal melihat dari Geek Fam masih bisa mempertahankan high groundnya? Karena kali ini Lordnya sudah hadir dan sudah mulai dipantau pergerakannya oleh RRQ Hoshi. Sebentar lagi yang pasti bakal mencoba untuk diamankan. Bahkan kali ini dari Geek Fam cukup sulit untuk melakukan kontes dengan adanya perbedaan network yang cukup jauh. Item yang cukup jauh. Dan ini bisa menjadi Lord yang menentukan kemenangan bagi RRQ Hoshi. Dari Clay dan juga VYN kali ini mencoba untuk melakukan Sony. Sebelum gigi ke depan Adam yang terkena. Dan langsung aja menjadi instant punishment. Sementara itu RRQ Hoshi mencoba untuk memplanking dari area belakang. Mengcutting. Split ward menjadi dua. Dan hilangnya pun harus tumbang. Sementara itu dua pemain dari Geek Fam sudah hilang. Otomatis RRQ Hoshi lebih memilih untuk fokus cara objektif Lord. Ini bakal bisa langsung one strike plus. Kalau misalnya Geek Fam gak ada seorang Parsha. Yang kalau misalnya Parsha bentar lagi bakal diincir yang jermas. Ya benar sekali. Lihat di depan sana R7. Bangka coba untuk mengganggu pergerakan dengan sebuah pakwitonya. Tapi para pemain dari tim Geek Fam. Kali ini mereka harus siap-siap. Karena RRQ Hoshi standby on position. Super Minion mencukai arah tengah. Belum ada seorang Dylan. Belum ada seorang Prisa. Pada R7 dikeluarkan. Lihat J-Bet siap. Bahkan Alberto juga keleporak. Poranda hampir saja menemukan seorang Skylar. Seperpacara terakhir Skylar harus pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya Skylar memilih mengambil lifesteal dari para Minion. Dan bahkan Hans bakal coba untuk memasangkan ke arah depan. Serigala berbulu domba haus akan darah. Dan disini masih ditahan. Masih coba untuk meredam semua nafsu girahinya. Sedangkan itu R7 di arah top lane. Mencoba standby on position. Menuju ke arah belakang. Bakal flanking dan Parsha yang bakal dituju. Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Geek Fam bakal coba untuk mendefense begitu saja. Lihat Adam di arah top lane. Frieza di arah belakang. Gak bisa tergapai. Dan bakal Skylar bakal coba untuk memperadakan dengan order play-nya. Oh my god. Disini bakal para pemain dari tim Geek Fam. Dengan 2 poesia. 3 dapat ini bantana. RRQHOSG take the game one. Ombung wawas. Silahkan. Iya. Berat banget tadi untuk Geek Fam. Sebagaimana kita tahu. Early pressure dipegang semuanya oleh RRQHOSG.